Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Negara Iryana menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Anak Nasional 2024. Acara ini digelar di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Papua pada selasa pagi. Puncak Peringatan Hari Anak Nasional yang diadakan di Jayapura pada hari ini mengambil tema Suara Anak Membangun Bangsa. Sementara tema utama Hari Anak Nasional 2024 adalah Anak Terlindungi. Indonesia Maju. Setibanya di lokasi acara, Presiden Jokowi langsung menyapa anak-anak Papua dan membagikan sejumlah bingkisan. Bahkan saat menyampaikan pidato, Presiden melemparkan sejumlah pertanyaan yang disambut dengan antusias oleh anak-anak. Presiden Jokowi Dodo terlihat gembira karena anak-anak di Papua menikmati momen peringatan Hari Anak Nasional 2024. Presiden mengungkapkan bahwa anak-anak harus terus berinteraksi dan bermain. Selain itu, anak-anak juga tetap harus belajar. Dalam peringatan Hari Anak Nasional tahun ini, tarian kolosal persembahan anak-anak Papua berhasil memecahkan rekor muri. Presiden menyebut hal ini dikarenakan anak-anak perubakan cikal bakal industri kreatif nasional. Penjabat Gubernur Provinsi Papua, gerak PKK seluruh Indonesia. ...adalah anak terlindungan. Ya kita melihat ke depan, anak-anak ini harus betul-betul disiapkan. ...tidak hanya pintar, tidak hanya pandai, tetapi juga berwawasan dan berkarakter. Ya kita anak-anak ke depan harus disiapkan kepintarannya, pandainya, wawasannya, dan karakternya. Pak, soal atusiasme anak-anak Papua tadi, bagaimana Pak? Ya ini mungkin pertama kali punca harian nasional diajarkan di Papua dan dilaksanakan secara besar-besaran. Dan anak-anak menikmati. Saya pun juga tidak mau memberi sambutan pidato, karena ini adalah arenanya anak-anak, tempat anak-anak berinteraksi, bermain, bersenang-senang, saya rasa itu. Kreatif-kreatif, jadi industri kreatif Indonesia itu dimulai dari anak-anak seperti yang tadi kita lihat. Tarianya kolosal dan anak-anak sangat menjiwai, ya DNA kita memang tidak ada di situ.